Intro Intro Hi Fast Trip Runner Welcome back to BP Channel Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya Kali ini lagi ada kelas Eksikutif kelas nih materinya Mengenai Fruit Pie dan juga Sifon King, kalian ingin tau keseruannya seperti apa That's cute! Intro Good morning Fast Trip Runner Hari ini saya Chef Pandey Ditemani dengan murid saya David ya, jadi hari ini Kita akan membuat yang namanya Sifon King Untuk proses komotonya Akan dilakukan oleh David sendiri Dan nanti kalian bisa saksikan terus videonya Oke, hari ini Kita sudah menyiapkan bahannya David ya, jadi David Nanti tinggal ini ada bahan A namanya Ada kuning telur, ada santan, ada minyak dan juga ada tepung Ada juga foundation ya Untuk membuat si kuning telurnya Untuk membuat si kuning telurnya tidak amis Nanti akan kita campur dengan bahan B Bahan B ini itu dia ada putih telur Yang sudah kita pisahkan tadi Dengan jumlah yang sama pastinya Ada gula pasir dan juga Disini ada sedikit garam Dan juga cream of tartar ya Cream of tartar itu biasanya kita gunakan untuk Membuat si kukih telurnya lebih kaku Ya David ya? Oke, David akan mulai langsung hari ini Tapi, sebelum David mulai Kita harus siapkan dulu nanti Si oven ya Bisa dilihat, ini ovennya Kita sudah standbykan ovennya Dengan suku 190 derajat atasnya Dan api bawahnya itu 180 derajat Oven standby Bahan standby Dan kita harus Menyiapkan si loyangnya dulu ya Jangan langsung proses mix David ya Nanti David ini akan diolah dulu Untuk menggunakan si parlo nya Siap? Oke Oke David, terima kasih ya Jadi David sudah mengolesi loyang ini Dengan parlo Kalau tidak punya parlo Bisa menggunakan minyak Atau menggunakan si butter sendiri David ya Nah ini sudah dioles Baru kita akan mulai Memix bahannya semua Oke David? Ya Silahkan di mix dulu With cream of tartar nya Di kocok dulu Sampai dia hancur Dan juga halus Baru kamu masukkan si santan minyak Dan juga si tepung yang terakhir ya Sedikit demi sedikit 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 demi di kocok ya Terus bahan Kuning tol nya Nah sambil di kocok Baru nanti kamu mentokkan si santan nya Ini santan nya saya gunakan santan yang pentel ya Luangkan aja langsung Bisa santan Oke Bisa juga susu fresh meal Kamu gunakan Abis santan Belum kita masukkan ini Si minyak ya Ini aja bisa kan Berada-berada ya Sambil tepung nya ini Luangkan sedikit-sedikit David Oke Oke David Ini semua bahan sudah tercampur Lihat ya Semua bahan sudah tercampur rata Dan kita akan menggunakan langsung si kocoknya Tapi kalau David pengen menambahkan aksen juga bisa Ya Apakah pas saja lho Selamat semuanya Bisa seperti ini Ini saya tambahkan ya Sambil tepung kocok aja Sekitar 2 gram Ini Tujuannya untuk menghilangkan Amis dari si kocoknya Seperti ini Sampilnya sampai dia Campur Jadi ini sudah beres Terus langkah selanjutnya Ya Jadi ini David sudah menyelesaikan bahan A nya Jadi semua sudah tercampur semuanya Dan kita akan lanjut ke bahan B nya David Oke Nah untuk bahan B sendiri Kita akan membuat yang namanya Amerikan Mereng Ya Amerikan Mereng itu Ialah Proses mencampurkan si WA dengan si David Jadi kalau Caranya Kita mau menggunakan hand mixer Ya Kalau punya stand mixer juga bisa digunakan Tapi kalau tidak ada keduanya Oke Sudah di sini bisa Oke Tapi tenakannya kita tenangkan Semuanya ya Untuk sekarang David Kedu ini akan kita campurkan dulu dengan si Garo dan juga Keduaken Oktatarnya Ini akan kita masukkan langsung ke sini Setelah itu baru ke mixer dulu ya Dimixir sampai dia bergusa Baru nanti kamu masukkan single butternya 3 hap Sampai dia hapuh Nah hari ini saya akan membuat yang namanya American Mereng Dan inilah step by stepnya Yang diperhatikan Oke bagi planer Jadi bisa dilihat ini namanya American Mereng Ini terbuat dari wheat egg dan juga sea sugar Yang sudah kita mix sampai dia takus di ini Dia tuh agak sulit jadungnya Berarti ini sudah pas kakunya David ya Nah ini akan kita campurkan ke Kuning chlournya atau bahan A nya Atau bahan A maka kuning juga bisa Tapi kita lebih keringnya kita masukkan ke dalam sini Dengan cara kita contohkan kakutung di David yang nanti ya Dia gunakan dia sekitar dua tahap Kakutungnya kita masukkan ke setengahnya Baru kita masukkan ke setengahnya Kita akan mix dia dengan pran Ini kalian lihat Jadi ini sudah tahap pertama Sudah dipikalkan dengan David Mereng Amerikanya Sekarang tahap terakhirnya ya Sampai dia habis dan juga tercampur rata Untuk adonasi menutik Sudah tercampur semuanya Ini sudah tidak ada lagi Istilahnya pisah antara kuning dan merengnya Jadi sudah pas sekali mixernya Baru akan kita luangkan langsung ke dalam si goyangnya Goyangnya bebas ya Mau ada lubangnya, mau yang flat Yang potas, terserah kalian mau bukit yang manis-manis Ini nggak, sudah tinggi David ya Iya Luangnya kiri karanya Tuh Masih sini, kakutungnya dia habis Nanti dihentakkan dia dua kali aja Sudah dihentakkan ya Nanti jangan dihentakkan Oke, dihentakkan dua kali, Vincent Sudah dihentakkan aja Sudah 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 Nanti jangan terlalu emosi kalian kerjanya Sudah 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 Waktunya Baking Masih masukkan oven ya Hati-hati Pastikan memakai gloves Agar kalau ada apa-apa Masih 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 Saat Masih Masih ada yang masih enak, sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan itu apanya sih Chef dan gimana secara menghindarinya ya, jadi penanyian yang bagus sekali, jadi cake, test dulu, saya bilang, test dulu ya dari rasa cake untuk masalah rasa itu tergantung dari konsistensi kita bekerja atau istilahnya konsisten kita dalam mengolah makanan jangan sedikit kamu ubah-ubah setelah macamnya, jadi itu tergantung resep yang kita gunakan apalagi cake atau dunia pastry itu tidak boleh kalian main-mainkan, kalau kita sudah pasti itu tidak bisa dilubah setelah satu konsistensi ya Chef ya, konsistensinya pertama kali ya, itu masalah rasa, saya bilang, kalau masalah kegagalan, contohnya cake nya kadang-kadang dia jebol, kadang-kadang dia bantas, segala macamnya itu penyebabnya mungkin karena proses mix yang tadi kamu lakukan ya, proses pencampuran bahan A dan juga bahan B terlalu lama nge-mix atau terlalu lama mencampurkan bahan itu akan menjawabkan cake nya dia badat pertama ya, kalau kurang mix gitu bisa-bisa cake nya dia bisa jebol ya, terus faktor kedua yang menyebabkan cake itu dia jebol dan juga dia tidak bagus makanya itu tergantung suhu oven kita, disini siapa tahu kamu lupa nyalain oven, pertama cake sudah dibikin, oven sudah panas itu akan menyebabkan cake nya dia bisa jebol juga David ya, dan juga nanti contohnya, waktu belum selesai dia baking, sudah terbuka ya, jadi kamu ingin tip dan penasaran kamu ingin tip dan untuk lagi itu bisa menjaga cake nya dia jebol ya, nah itu David ya jadi ada 3 temen-temen tadi bertahap konsistensi siap ya, yang kedua proses mengaduk, dan yang ketiga itu proses dalam pengawanan ya baking nya itu aja ya, dan ingat untuk proses pembuatan cake itu memang dia harus menunjukkan sedikit kesebaran oke ya, jangan terlalu emosi untuk kita, kalau udah gak umut jangan dibaksakan, ya David ya, oke jadi untuk versi planner nanti saksikan dulu videonya dan hasil akhirnya seperti apa, dan jangan lupa like dan subscribe ya oh iya siap, jadi kita perlu, ya perlu ya perlu banget ya, untuk membantu channel kita berkembang ya, oke David ya, kita mau makan dulu David ya oke, venebrener, David ini saya sudah matang ya ya, sudah 1 jam kita hampir oven sifon cake nya, dan sekarang oven nya kita akan mengangkatnya ya David benar bisa ya, ini kita matikan dulu, oven juga kita matikan ya, lukanya David oke, sekarang diangkat, lalu keluar, langsung dibalik David ya, nih wow, nice David ya tuh bentuknya, perfect, semuanya berarti langsung dibalik siap ya ya ini caranya, kalau mau membalik, ini kita taruh dari atas kayak ini ya, ini kan ada pegangnya nih, ya kalau kamu rasanya panas, gunakan sambung kekebalan boleh? oh iya bandar kalau kita gunakan ovennya, tisu ya, kita pilih cepat, set lalu kita buka pelan-pelan, begini ya oh iya deh, tuh ya, kita tutup lagi David balik, buka aja langsung tangannya, langsung ya, ya langsung ya langsung selesai selangnya pas, coba baliknya coba pelan, coba pelan, tuh tuh ya ini kan dia masih ada agak sedikit cepokan, itu berarti dia, pertanyaannya lembut sekali ya donanya, ya ini siphon cake, David, silahkan sempurna siphon cake ala set David, sudah beres ya sudah? sudah siap beres ya, videonya kali ini, semoga perempat untuk kalian juga, David ini siphon cake, untuk resep, bisa kalian langsung belajar ke sini nanti, ya jangan bareng, ya oke sip, hari ini semoga beras semuanya oke, thank you semuanya, David, semuanya lagi, bye salam nanti ini kan kita gabung di dalam nutren di, terakhir kita masukkan, sama fenelisernya khusus untuk kiwi aja cepis aja cepisnya dia, harus tebalnya sama dengan si kiwinya, terakhir aja nah ini kita kupas, sampai kutihnya hilang, nanti kita tidak kupas kita bawa, ke bawah tengahnya belah dulu, karena biar agak tebal dia per pinggirnya oke, dan juga ada si... ya swan hajwa, dan juga si... David David, ya oke, hari ini kebetulan, kita lanjut bikin fruit pie itu halusnya, ya dengan low speed aja David, low speed aja, ya nanti ini, eh, kita boleh beri profit ya kita pikir lagi, Pak stop ya ada penyakor aja ada penyakor aja ada, sambil sebenarnya dimasukkan, bener ya bisa ya nih, good tempuhnya sekarang ya, tekan depannya langsung nih terus, 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 terus terus, 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 terus akhirnya masuk, ya masuk mungkin ada sedikit, ada modifikasi ya di sini ya kalau kita belajar awal yang baru kekuatan kita di sini kita belajar, dan mereka langsung hand-down sendiri bikin sendiri, menjadikan keungannya sendiri di sini ya bentuk belakang, ya siap tunggu selama 3 menit ya biar kandungan gelutan dari tepungnya dia membentuk ikatan di sana aja nanti kalau kita cetak, saya pecah nanti kita kip di dalam chiller, ya biar lebih cepat dia siapnya biar tidak terlumek arananya ya kip di chiller aja, nasi di tukar belakang kip ini dia iklannya kip yang supor ke polen ya, itu kalian pemirsa penasaran ini kenyal-kenyal ini putih-putih kenyalnya apa sih? jadi ini dalam dunia kuliner ini bernama pastik krim bikinnya mungkin tidak sesusah apa yang kalian pikirkan karena kalau kita dan kocok di bol terpisah itu di pancing ini asetnya ya nanti kalau mau belajar bikin bisa, ini gampang-gampang ini pastik krim ini gunanya banyak banget ya apa namanya? ini selipatnya ya ini tujanya biar si dough dia tidak lengket ya ini kita buka dulu ini ini kan nanti dia akan naik loyangnya sedikit kita akan potong dia lebih lebihnya bebas segini misalnya ya ini puncak-poncaknya ya Rokit ya ini puncak-poncaknya ini ini tebalnya diratakan ya ini ini kita potong dulu kita potong dulu lihat dia tebalnya tidak terlalu tebal adonanya ya kita tekan dia kita bawa dia ke samping lagi nasibah ya ini lagi dikit aja pojok-poncaknya ini penting sekali tapi karena ini kalau kalian tetap kalian akan bisa tebal nanti oke ini pakai cara memotong nasibah ini ya tepeda ini bisa digunakan lagi ya ini dapat ketukannya ya kalau tidak dapat ini kan betul dia akan menempat dulu kan ini kan ini saya roll dulu saya roll dulu ini ini jangan takut hancur ya ini tebal tepung dulu ini tebal tepung dulu oke pisap tepung 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 tepung-tepungnya atas bawah oke ini juga sama ini juga sama sebelumnya tapi dia mengeras itu maksudnya tepung-tepungnya dia akan kosong gitu ya dia kosong dia harus plastik piping bagnya ya bisa dicontokkan nanti ini satu-satu ya satu-satu-satu kita akan bentukkan dulu ke dalam plastik piping bag karena nanti akan kita langsung masukkan ke dalam si kulit fruit spray-nya ya yang nunggu sampai dia agak dingin tubuh kisipnya keluar jadi kita menyatukan jangan langsung ditaruh ke buahnya nggak boleh ya kita ditaruh dulu kalau di belakangnya disini misalnya merah pinggirnya ada kiwi-nya ada ee sunfish-nya bagus kan saya tekan ada gradasi warnanya dia bagus ya oke kalau saya sih pengen ambil satu ini tepungnya itu spicy cream itu aja ya ya sampelnya bebas ya biar dia ada color aja kalau kliat tebal misalnya bisa kita potong seperti ini ya sih ee fungsinya itu kayak gel jangan lagi ya bahannya bahannya dia kayak jeli kalau kalian nggak punya jeli misalnya naswa ya kalian bisa gunakan si agar-agar ya atau si suatu sama macamnya kalian angetin aja sedikit kasih di tengah dulu jangan juga terlupa ya nanti ini dia akan kayak gel dia akan membuat si buahnya dia ada kilatan SAF KERTH PENGAL KERTH LES sendiri tapi mereka ngias hari ini saya hanya kasih contoh mereka sudah bisa menuangkannya ke dalam hasil mereka sendiri ya nah mungkin dari kalian kalau yang lebih pengen mendalami setan pasirin bikri silahkan datang ke bali pasirin kulit ya cara penyajiannya, cara platinnya, segala macamnya mereka sudah bisa menuangkannya ke dalam produk mereka sendiri jadi kalau kalian misalnya pengen tahu lebih dalam tentang pasirin bikri jadi datang aja ke sini ya, kita akan welcome ke kalian juga nah gimana pastriptor yang harus sembangatkan kelas naeksekutif pada hari ini kalian ingat tahu soron lebih lanjut stay tune on bp channel, don't forget to like subscribe, comment down below, and share this video ingat pastri dan bakery, ingat Bali Pastri College bye 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 bye